Intro Pengukuhan Relawan Quran Nusantara Tim Pusat Gemah Tarbiya Quran Nusantara Yang disingkat getar Ahad 17 Mei 2015 Menggelar Hajatan Akbar Dalam kegiatan Majelis Akbar Relawan Quran Bertempat di gedung Selebes Convention Center Jalan Metro Tanjung Bunga Makassar Sulawesi Selatan Acara ini disambut Antusias oleh warga Makassar dan sekitarnya Terbukti Ribuan kaum muslimin berbondong-bondong Menghadiri acara tersebut Aula yang disediakan full disesaki oleh peserta Bahkan panitia menyewa Tambahan space ruangan Untuk menampung peserta yang terus berdatangan Acara Majelis Akbar Dimulai dengan pembacaan ayat suci Al-Quran Oleh tamu kehormatan Profesor Dr. Isa Al-Masmili Guru besar di Universitas Ummul Qura' Mekah Arab Saudi Dilanjutkan dengan tadabur ayat yang dibaca dan diterjemahkan oleh Ustaz Muhammad Ikhwan Abdul Jalil Elsie Dalam sambutannya Ketua Panitia Acara Ustadz Gisar Hamka Mengungkapkan bahwa acara ini dihadiri oleh sekitar 5.000 peserta Yang berasal dari berbagai kalangan Diharapkan kiranya Merupakan langkah awal dari khaira ummah Atau perbaikan umat menuju kota yang madani dan diberkati Peserta yang hadir itu kurang lebih 5.000 orang Dari berbagai lapisan masyarakat Pelajar, mahasiswa, akademisi, wira swasta, pemerintah dan swasta Besar harapan kami Kiranya kegiatan ini menjadi langkah awal Dalam upaya Islahul ummah Memperbaiki ummah Menuju masyarakat yang madani Dan diberkahi oleh Allah SWT Sambutan selanjutnya Oleh Ustaz Dr. K.H. Muhammad Zaitun Rasmin LCMA Sebagai pimpinan umum Wahda Islamia Sekaligus sebagai penanggung jawab umum dari program Getar Mengutarakan bahwa urgensi kembali kepada Al-Quran Untuk menuju cita-cita negeri Yaitu Baldatun Tayyibatun Warabbun Ghafur Menggetarkan Nusantara dengan sentuhan ilahi Telah kita cetuskan Kegiatan Tarbiah Al-Quran Dengan istilah Gemah Tarbiah Al-Quran Nusantara Yang menjadi langkah selanjutnya Dari Ormas Nasional Wahda Islamia Untuk Menuju cita-cita negeri ini Baldatun Tayyibatun Warabbun Ghafur Kembali Kita ingin Menyentuh dan mengetarkan Nusantara Dengan wahyu ilahi Dengan sentuhan Al-Quran Untuk Mewujudkan Masyarakat Dan bangsa Yang kita idam-idamkan Yang kita cita-citakan Yang tergambar dalam ungkapan Baldatun Tayyibatun Warabbun Ghafur tersebut Untuk itu Wahda Islamia Melalui Getar Nusantara Gemah Tarbiah Al-Quran Nusantara Ingin mengajak Atau memperkuat ajakan Yang telah dilakukan oleh kaum muslimin sebelumnya Untuk kita semua kembali pada Al-Quran Bukan saja Kembali membaca dan mempelajari Al-Quran Dari pribadi dan keluarga kita Tapi kita kembali Untuk menjadi Relawan-relawan Al-Quran Mengajak orang lain Belajar Al-Quran Mengajak orang lain Menghidupkan Al-Quran Sehingga Al-Quran dapat menyedari Umat dan bangsa kita Setelah itu Sambutan Wali Kota Makassar Insinyur Haji Ramdan Pomanto Sekaligus membuka secara resmi Acara Majelis Akbar Relawan Quran Wali Kota menyambut baik Terselenggaranya acara ini Dengan adanya Relawan Quran ini Akan membuat generasi kuat Cepat berfikir Berlendaskan Al-Quran Yang memberikan fondasi agama yang kuat Dan akan membuat Dan memperkokok kota ini Di dunia dan di akhirat Sekarang dan yang akan datang Maka insya Allah Hari ini Majelis Akbar Relawan Al-Quran Akan membuat Generasi akan datang kita Generasi yang kuat Cepat berfikir Berlendaskan Al-Quran Maka kalau kita ingin membuat Makassar insya Allah Menjadi kota dunia dan akhirat Maka fondasinya harus kuat Fondasinya adalah ahlak Untuk itu Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Majelis Akbar Relawan Al-Quran Saya buka Dengan resmi Takbir Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Acara dilanjutkan dengan Pengukuhan Relawan Al-Quran Nusantara Oleh wali kota Makassar Dengan perwakilan Tujuh kalangan Pelajar Mahasiswa Akademisi Pengusaha Instansi pemerintah Instansi swasta Dan tokoh masyarakat Dengan memohon Ridha Allah Subhanahu wa ta'ala Pada hari ini Ahad 17 Mei Tahun 2015 Saya Wali kota Makassar Haji Muhammad Ramdan Pemanto Melantik Dan mengukuhkan Saudara-saudara Selaku Relawan Al-Quran Sekedar informasi Bahwa Relawan Quran ini adalah Sebuah upaya bersama Yang digerakkan oleh Kelompok masyarakat Secara sukarela Bergabung Untuk menjadi Pengajar-pengajar Al-Quran Menjadikan Al-Quran Sebagai solusi Mengatasi berbagai Masalah sosial Kemasyarakatan Setelah acara pengukuhan Dilanjutkan dengan Penandatanganan MOU Memorandum of Understanding Antara pihak getar Dengan Dinas Pendidikan Kota Makassar Dalam hal Pembelajaran Al-Quran Dan pembinaan Akhlak generasi muda MOU ditandatangani langsung Oleh Ketua Tim Getar Pusat Ustadz Insinyur Haji Nasruddin Paloncengi Dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar Bapak Insinyur Ali Muddin Tarawey MSI Dalam acara ini Dipaparkan dua materi Yaitu Al-Quran Sebagai solusi abadi Yang dibawakan langsung Oleh Ustadz Muhammad Zaitun Rasmin Kita memerlukan Relawan-relawan Al-Quran Yang Bertebaran Di masyarakat kita Mengajak Orang per orang Mengajak Umat ini Untuk kembali Kepada Al-Quran Mari katakan sama-sama Siap menjadi Relawan Al-Quran Siap menjadi Relawan Al-Quran Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Dan dilanjutkan dengan materi 1 jam Tuntas Ulumul Quran Surah Al-Fatihah Walaik Ustadz Harman Tajang RCMHI Alhamdu Ada juga yang terkadang Karena ia terburu-buru Di dalam membaca Ia menghilangkan Alif Lam Yang pertama Misalnya begini Allahu Akbar Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alhamdulillahi Rabbil Alamin Padahal yang sahih adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin 15 menit pertama Penjelasan singkat Surah Al-Fatihah Setelah itu 45 menit Perbaikan Bacaan Al-Quran Kemudian peserta Dibagi menjadi 300 kelompok Masing-masing kelompok Ditangani oleh Satu mentor Acara majlis akbar Insya Allah Dilanjutkan dengan Pertemuan intensif Seputar pendalaman Al-Quran Dan ilmu Islam lainnya Di akhir acara Kru Umat TV Berkesempatan Wancara langsung Dengan wali kota Makassar Meminta tanggapan Terhadap acara Majlis akbar Relawan Al-Quran Berikut petikan Wancara Kru Umat TV Nuzul Haq Dengan wali kota Makassar Harapan saya adalah Pendidikan Al-Quran ini Baik secara formal Maupun informal Itu sudah harus Kita jadikan Satu hal yang Sangat penting Di dalam proses Pendidikan umat Dan pendidikan agama Di masing-masing Sekolah Nah saya berharap Ini diisi oleh Justru Hal-hal yang Seperti ini Misalnya Relawan Al-Quran Bukan hanya Mengajinya Bukan hanya Tadarusnya Tetapi bagaimana Tafsir Dan bagaimana Mengamalkan Saya berterima kasih Kepada Wahada Islam Yang mengundang saya Hari ini Karena Ini persis betul Dengan tadi Saya sampaikan Curhat saya Dalam hati saya Melihat umat Yang memang harus Diperkuat Banyak ruang-ruang Kosong dalam pikiran Dan hati setiap umat Ya setiap umat Islam Ini adalah Dari bahagia Dari mentransformasi Mengisi Ruang-ruang kosong Yang berbahaya Kalau dibiarkan kosong Saya terima kasih Kepada Pak Den Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati